Terima kasih. Kalah suntuk, ku telusuri malam sendiri. Di tengah-tengah keramaian, saat lampu mulai temaram. Kulihat banyak sosok, pedagang asongan, tukang beca, pedagang yang mulai rentah, kulihat raut wajah mereka. Ini bukan hanya tentang takdir, tetapi tentang perjuangan. Kusapa malam antara pasrah dan syukur. Aku masih sekolah. Aku masih diberi kesempatan untuk belajar. Aku masih diberi waktu untuk mengenggam masa depan di tanganku. Terima kasih. Kulihat setumpuk buku dan tugas-tugas. Aku menyerah. Tapi ku ingat kembali wajah-wajah waktu itu. Adalah mungkin mereka yang dulunya pernah menyerah. Menyerah dari sesuatu yang sebenarnya layak diperjuangkan. Minat yang besar ia akan membawa pada kesuksesan. Ini komitmenku. Aku harus membangun mimpiku sendiri. Untuk impian yang sudah ku genggam erat-erat. Aku terpejam. Ku bayangkan ada di antara teman-teman yang hebat. Mendengarkanku berkata di depan kelas perkulian. Aku dapat bertemu dengan banyak teman dari berbagai daerah. Ya, aku bisa kuliah. Karena ku genggam erat mimpiku. Tentang apa yang ku inginkan, aku akan mewujudkannya. Aku sadar akan banyak cobaan. Karena itulah hidup. Dimanapun aku berada. Ku ingat kembali cita-citaku tentang impian masa kecilku. Aku masih bisa menjaganya. Aku masih bisa membawanya dalam dadaku. Sampai aku menemui garis finis. Di saat ayah ibuku tersenyum bahagia. Teman-temanku bangga akan keberhasilanku. Inilah aku. Kini aku yakin bisa melewati semuanya. Hambatan-hambatanku untuk bisa kuliah. Aku bisa melawan rasa takut. Aku bisa melawan ketidakpercayaan diriku. Aku bisa tekun sehingga aku terbebas dari kekalahanku dalam melawan rasa malas. Karena aku yang memilih jalan ke depan untuk hidupku. Sampai jumpa.